selamat menikmati selalu terjadi dan memang kalau ngomongin ada untungnya ada, ada positifnya ada, tentu ada negatifnya yang harus kita pertimbangkan sebagai potensi-potensi yang harus kita hindari, begitu mas Dian. Oke, siap kayaknya teman-teman disini sudah mulai kakak-kak disini sudah mulai penasaran ya, kira-kira bagaimana sih mengelola gadget itu supaya benar-benar gadget itu bermanfaat bagi anak, juga bagi orang tua kami silakan untuk waktunya terima kasih, silakan baik, terima kasih banyak Mas Dian, semoga sehat selalu ya dan Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan salam terserah pada kudua kita telah dan kita Rasulullah Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayah Bunda, sangat senang bahagia hari ini, sore hari ini di sore hari ini di persiapan apapun yang dipersiapkan semoga dipermudah oleh Allah SWT dan mudah-mudahan Ayah Bunda semuanya diberikan kesehatan serta keluarga kita semua pasangan hidup kita putra-putri kita diberikan kesehatan serta penuh keberkahan Amin Ya Rabbil Alamin Baik Ayah Bunda, mohon izin saya memperkenalkan diri saya, mohon izin saya belum self-screen mohon maaf saya ingin bertanya kepada Ayah Bunda kita ada momentunya moment Ramadan Ramadan ini momentu untuk kita berubah merubah kebiasaan-kebiasaan kita yuk, saya ingin tanya kepada Ayah Bunda apakah kita siap untuk berubah ya Bunda? siap saya akan tanya are you ready? ketika tanya are you ready? jawabannya go tapi depan kamera seperti ini are you ready? go oke semangatnya baru 65% kita naikkan ke 90% are you ready? go oke Ayah Bunda kita insya Allah mantep sekali mantep sekali ada delay ya baik Ayah Bunda Ayah Bunda nah kita siap untuk berubah kebiasaan kita agar karakter kita terbangun dan agar nasib kita berubah oke Ayah Bunda saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Bunda Ayah Bunda bolehkah anak kita yang masih usia TK atau SD bahkan mungkin SMP naik pesawat ke Amerika sendirian boleh gak kira-kira boleh di chat ya boleh gak kira-kira anak usia TK atau SD naik pesawat ke Amerika sendirian boleh gak? boleh kita lihat chat zoom ya boleh gak Bapak? ayah Bunda jangan ah tak ada oke ada lagi tidak 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 boleh tidak boleh kenapa tidak boleh? not oke gak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh oke tidak boleh lalu pertanyaan keduanya kenapa tidak boleh Ayah Bunda? kenapa tidak boleh? boleh? silahkan kenapa tidak boleh kira-kira boleh di chat zoom juga ya kita akan bacakan boleh dengan didampingi orang tua enggak enggak didampingi sendirian gitu boleh gak Ayah Bunda? tidak didampingi karena takut kesasar karena masih anak-anak katanya boleh tidak ke Amerika sendirian tanpa didampingi oh tidak tidak aman belum aman Kang pola pikirnya belum luas umur berapa tadi? umur berapa tadi? TK atau SD TK atau SD TK atau SD boleh gak Umi? resiko ketika ketemu orang asing resiko ketika ketemu orang asing oke jawaban-jawabannya logis semua ya Bunda lalu pertanyaan berikutnya ya Bunda bolehkah anak kita memegang HP? bolehkah anak kita memegang HP? di HP itu ada Amerika di HP itu ada Australia di HP itu ada Singapura di HP itu ada lain sebagainya boleh tidak boleh-boleh yang bilang boleh kenapa yang tidak boleh itu kenapa? kalau megang sebentar boleh nah itu ada ada bintang duanya set ketentuan berlaku oke ya oke boleh benar syarat ketentuan berlaku ayah Bunda syarat ketentuan berlaku boleh dengan kesepakatan boleh asal ketentuan ini bagus-bagus jawabannya boleh dengan kesepakatan boleh asal ketentuan boleh asal didampingi nah ayah Bunda jika anak kita tidak boleh ke Amerika sendirian tanpa didampingi oke kenapa sekarang anak-anak kita usia TKSD boleh memegang HP tanpa didampingi tanpa dikasih isarat tanpa dikasih ketentuan tanpa dikasih syarat kenapa oke sedangkan di HP itu bisa ke Amerika bisa ke Australia bisa ke manapun bebas pada detik itu juga itu pertanyaan pertama tidak perlu dijawab tidak perlu dijawab kita lanjut ke pertanyaan kedua ayah Bunda kita resapi pertanyaan ini pertanyaan keduanya adalah bolehkah ayah Bunda anak TK atau SD bermain pisau tanpa didampingi pisau ya pisaunya tajam lagi boleh gak kira-kira boleh gak kira-kira boleh kita lihat chat jubunya ya boleh tidak ya tidak boleh tidak ada yang boleh ada yang tidak gak dikasih dulu gak boleh oke gak boleh gak boleh gak boleh tidak boleh gak dikasih dulu tidak boleh oke lalu pertanyaannya kenapa tidak boleh memegang pisau tanpa didampingi pisau itu kan baik buat memotong pisau itu baik buat memotong kenapa tidak boleh Nah alanya belum jalan Takut melukai Sungguh berbahaya Oke Terima kasih Lalu saya bertanya Apakah pisau itu bermanfaat? Pisau bermanfaat? Enggak Pisau bermanfaat? Enggak Ayah Bunda Pisau bermanfaat? Bermanfaat Bagi orang paham Bermanfaat Kalau bijaksana memakai Bermanfaat 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 Di tangan yang tepat Oke Bermanfaat Artinya pisau bermanfaat Di tempat tertentu Dan pada situasi tertentu Dan pada siapa yang Mengiliki kriteria Nah apakah sekarang Gadget Handphone Tablet Tablet itu Bermanfaat? Ayah Bunda Bermanfaat enggak? Tablet bermanfaat? Ya bermanfaat Nah apakah sekarang Bolehkah Putra-putri kita Mengusia TKSD dulu nih Saya belum bahas SMP TKSD Memegang HP Tanpa didampingi Boleh tidak? Sama-sama bermanfaat ya? Tidak Tidak Boleh Tidak Tidak boleh Oke TK dan SD Belum boleh 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 Oke Baik Baik ayah bunda Nah sekarang saya ingin nanya ke ayah bunda Dari sekian banyak ayah bunda yang hadir disini Yang anak SD-nya sudah memiliki HP pribadi Jadi bukan HP ayahnya atau ayah Bukan HP bundanya Bukan minjem ke ayah bundanya Siapa? Boleh Ada enggak? Yang sudah anak SD Buat TELOLET-TELOLET di jalan gitu ya Memiliki HP sendiri Ada enggak? Tidak Tidak ya Tidak Tidak boleh Belum Tidak Ada yang menipikin? Oke Tidak Alhamdulillah ya Semua jemaah di sore hari ini Ayah bunda Semuanya Tidak memberikan Kedaulatan HP terhadap anak TK SD-nya Oke Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Indonesia masih selamat Insya Allah ya Tidak boleh Oke Kita lanjutkan dulu Kita lanjutkan dulu Kita lanjutkan dulu Ini banyak nanya-nya Kata Mas Diani Kang Tepe banyak nanya Kapan materinya Oke Nah Ayah bunda Kenapa tadi salah satunya Emosi masih labil Oke bunda Mohon izin Saya ingin share Share Namun videonya tidak tampil Tidak apa-apa Kita lanjutkan Ini ada berita ya Mbak Ayah bunda Tanggal 20 Maret 2023 Remaja Dibunuh pacar Yang dikenal Lewat medsos Ini peringatan keras Bagi orang tua Ngeri apa Ngeri banget nih Ayah bunda Berita ini Ngeri apa Ngeri banget Ayah bunda Semoga kita jauhkan Dari kejadian Seperti ini Remaja dibunuh pacarnya Yang dikenal Lewat medsos Peringatan keras Bagi orang tua Oke kita lihat ya Anaknya umur berapa SMP Ayah bunda Terhadap siswi SMP Di kabupaten Tanah Datar Remaja Dilakukan Remaja 17 tahun Oke Kenapa dibunuh Karena dia hamil Kenapa hamil Tentu ada perbuatan Asusila Kenapa ada perbuatan Asusila Ternyata ada godaan Kenapa godaan bisa terjadi Karena ada pertemuan Pertemuan kenapa bisa terjadi Bisa jadi dari Medsos ini Gitu ya Oke Yang keduanya Kita lihat Beberapa fenomena Dua remaja putri Bertengkar di medsos Didamaikan polisi Di Palangkaraya nih Dua remaja putri Putri ya Masya Allah Astagfirullahaladzim Subhanallah Remaja putri Berantem Bertengkar di medsos Didamaikan oleh polisi Di medsos berantem Lalu saling ejek Di media sosial Berujung maut Satu pelajar tewas Nyawa melayang Gara-gara Media sosial Karena media sosial Itu bermantat Bermanfaat Buat siapa? Buat kita bisnis Bermanfaat Buat kita bersilaturahim Bermanfaat Namun ternyata Seperti visol tadi Ayah bunda Manfaat-manfaat Yang ada Bagi orang-orang tertentu Bagi manusia-manusia tertentu Ternyata manfaat ini Jika tidak bijaksana digunakan Maka akan terjadi dampak Dampak Potensi dampak Seperti ini Oke Semoga kita Keluarga kita Putra-putri kita Dijauhkan dari Hal-hal seperti ini Oke bunda Berikutnya Nah ini Emak-emak Kaget Lihat iklan porno Oke bunda Iklan porno Dari mana? Iklan porno Muncul dari Link yang ada di games Iklan-iklan Link-link Dan sebagainya Mungkin tidak sengaja Emak-emak kaget Lihat iklan porno Katanya di hape Anaknya Oke Dan ini semuanya Bapak Ibu Kapan anak-anak Bisa mengakses Dari yang Maka baju Sampai yang Maka tidak baju Tidak memakai baju Dari anak Dari Singapura Sampai Amerika Sampai Melbourne Sampai lain sebagainya Bisa akses sebebasnya Bagaikan tadi Anak-anak TK dan SD Ketika dilepas Tanpa didampingi Tanpa dikerikan kriteria Tanpa diberikan syarat Maka bagaikan Anak-anak Yang disuruh ke Amerika Sendirian Tanpa didampingi Bagaikan anak-anak Memegang pisau Tanpa didampingi Pisau itu Bermanfaat Bermanfaat Tapi ketika tidak didampingi Ketika tidak diberikan syarat Tidak diberikan ketentuan Maka pisau ini Menjadi bahaya Ke Amerika Bagus Bagus Seru Keren Asik Tapi ketika tidak didampingi Menjadi bahaya Begitupun teknologi Gadget ini Hati-hati Nah Kita lanjutkan Ayah Bunda Nah Ada multi kepribadian Di dalam Media sosial Ataupun Gadget putra-putri kita Oke Ya ini mulai ya Boleh ini masih relevan Dengan usia SMP SMA masih relevan Ada pertemuan jiwa Yang bergradasi Kalau istilah saya Ada pertemuan jiwa Yang bergradasi Jadi media sosial itu Bapak Ibu Ketika Ayah Bunda Misalnya saya namanya Tribu Digunawan Sebagai anak baik Saya bikin Saya bikin akun Saya sebagai anak baik Saya posting Quote call Saya voting Hadis-hadis Saya voting Lain sebagainya Kata-kata Mutiara Apakah saya tidak bisa Menjadi Negatif Perilaku anonim Satu Kalau di media sosial Sangat bisa Ayah Bunda Saya bisa bikin Akun yang kedua Dengan nama Misalnya Sujono Atau dengan nama Siapa Misalnya Menamanya Misalnya Reval Apapun itu namanya Dengan Misalnya Yang tadinya Orang baik Di akun yang kedua Saya menjadi orang yang kurang baik Kalau saya juga bisa bikin Akun yang ketiga Dengan nama yang Sangat tidak baik Dengan Perilaku yang tidak baik Misalnya Kita berkata-kata Kasar Lain sebagainya Dan bisa juga Menggunakan Akun yang berikutnya Akun yang keempat Kalau anak kita Membuat bisa seperti ini Apalagi anak orang Ayah Bunda Arak orang pun Bisa berjadi Membuat Ataupun Anak-anak yang di luar sana Yang tidak mendapatkan pendidikan Dari orang tuanya Yang mendapatkan pengasuhan Dari orang tuanya Bisa jadi juga Memiliki pertemuan jiwa Yang bergradasi Nah artinya Ketika anak kita Misalnya menggunakan Anonim 2 Ketemu dengan Anak orang lain Atau Anak orang lain Dengan anonim yang jahat Super jahat Maka akan terjadi Kejahatan Tapi kalau anak baik Bertemu dengan anak baik Ya itu sih Alhamdulillah ya Ayah Bunda Tapi ngerinya Di dalam media sosial ini Ada pertemuan jiwa Yang bergradasi Ada pertemuan jiwa Yang bergradasi Gradasi dari yang Anak baik Sampai anak yang tidak baik Dia bisa memerahkan Menjadi anak baik Sehingga Bahkan memerahkan Anak yang tidak baik Nah Ayah Bunda ini ada Penomena nih Beberapa kan Beberapa risetnya Tapi risetnya saya tidak Bawa disini Tahu gak Ayah Bunda Kalau saya tanya Ayah Bunda disini Apakah Ayah Bunda memiliki Facebook disini Boleh jawab ya Kalau memiliki Facebook Jawab Punya Nah jawab punya Boleh dicep Jawab punya Pilih punya Facebook disini Punya Facebook Akun Facebook Ayah Bunda Punya Punya No katanya Kata Bu Ike No Ada yang no juga Punya Oke Tidak main medsos Alhamdulillah Bu Ike Tidak main medsos ya Bunda Ike Oke Punya 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 Oke Ya Oke Belum punya Punya Sudah tidak aktif Oke Oke Pertanyaan keduanya Pertanyaan kedua Oke Banyak Ayah Bunda Ada yang punya Akun Instagram disini Ada yang punya Boleh cek punya Boleh cek tidak Nah punya punya Wah Alhamdulillah ya Ini Ayah Bundanya Banyak yang punya Ternyata Banyak yang punya Oke Ada yang tidak Hampir sama Berarti Facebook dan Instagram Kayaknya ini Ayah Bunda yang Para bekerja ya Kayaknya ya Sepertinya Hampir bagian besar Ayah Bunda bekerja Oke Oke punya Nah Ayah Bunda yang ketiganya Apakah Ayah Bunda memiliki Akun TikTok TikTok punya Buat happy shopping Oke ya No No katanya Tidak 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 Oke Punya Oke Ayah Bunda Tidak Tidak Oke Terima kasih Masalahnya bukan Tidak atau punya Ayah Bunda Di dalam pertanyaan ini Masalahnya Putra-putri kita Oke Yang usia SMP SMA ya Sekarang konteksnya Mereka Apakah memiliki Akun Facebook TikTok Atau Instagram Punya gak kira-kira Setelah hasil Beberapa riset Ternyata Anak Yang usia Kelahiran 2005 ke atas Itu hampir Tidak memiliki Facebook Ada beberapa Orang yang memiliki Facebook Rata-rata mereka Punya Instagram Dan TikTok Kenapa Mereka tidak Bikin Facebook Kenapa Anak budak Kelahiran Anak-anak Kelahiran 2005 ke atas Tidak memiliki Akun Facebook Atau Kalaupun punya Facebook Tidak aktif Kenapa Kira-kira Boleh ada yang Unmute Boleh Kenapa Kira-kira Anak muda Anak-anak Kelahiran 2005 ke atas 2005 2006 2007 Ke atas Tidak memiliki Akun Facebook Atau Punya Facebook Tapi tidak aktif Kenapa Kira-kira Tidak ada Video yang Ini Yang rame Kayaknya Videonya kurang Seru di Facebook Oke Video kurang Seru Makasih Bunda Holly Terima kasih Ada lagi Karena fitur-fiturnya Itu gak Sesuai dengan Anak muda Katanya Kang TB Fitur-fiturnya Tidak sesuai dengan Anak muda Asik Ini berbagai cara fitur Terima kasih Bunda Wayan Ada lagi Bunda Armini Dari Lombok NTB Karena kurang menarik Karena kurang menarik Eh dari Bali ya Bu Anda Armini Karena kurang menarik Oke Ada lagi Ada lagi Kenapa coba Tadi kurang fitur Ada video Kurang menarik Oke Jawaban mereka Apa coba Ayah Bunda Jawaban mereka Ada Kenapa Mereka tidak punya Facebook Kalau punya Facebook Mereka tidak aktif Karena ayah Bundanya ada di Facebook Oke Mereka tidak Mau ketahuan Kesehariannya Hobi-hobinya Lain sebagainya Mereka gak seru Disana orang-orang tua Di Facebook itu Pada orang-orang tua Yang kelahirannya 70-80 Ada disitu Kami disini saja Tapi sekarang Orang tua Sudah banyak Yang bikin Instagram Matanya bukan Tentang punya Atau tidak Bagaimana kita Memahami Dunia mereka Karena mereka Ada di dunia sana Dunia sana Mereka ngapain Nah itu pertanyaan Mereka disana Ngapain Nah kita yang harus Hati-hati disana Mereka ada Gradasi Pertemuan jiwa Yang bergradasi Hati-hati Ayah Bunda Di media sosial Ada anak Mungkin ada akun Yang pura-pura baik Ternyata dia Anonim super jahat Yang bertemu Anak kita Hati-hati Anak kita Mungkin Punya juga Akun super jahatnya Juga Hati-hati Oke Ini fenomena Ayah Bunda Akun itu Gampang dibuat Email itu Gampang dibuat Jadi hati-hati Oke Kita lanjutkan Ayah Bunda Kita aware dulu Sampai sini ya Lalu Mau Nah zaman sekarang Mengapa orang tua Wajib belajar Ayah Bunda Kenapa orang tua Sekarang harus belajar Kenapa orang tua Harus belajar parenting Kenapa orang tua Harus belajar pengasuhan Kenapa sih Orang tua saya dulu Saya jadi kok Jadi misalnya Jadi direktur Orang tua saya dulu Petani Nggak belajar parenting Parentingan Saya jadi Widei suara Saya jadi dosen Saya jadi dokter Saya jadi dokter Saya jadi perawat Orang tua dulu Saya nggak belajar Tentang parenting Parenting Kenapa sekarang Kita wajib belajar Orang tua sekarang Kenapa kira-kira Kenapa Kenapa Oke Kenapa Beda jamannya Sekarang Beda jamannya Zaman dulu Seperti itu Zaman sekarang Seperti ini Misalnya ya Oke makasih Bunda Holi Terima kasih Bunda Holi karawangnya Dimana Bunda Holi Tetangga Kang Adi Subha Generasi ya Oke Saya Orang karawang asli Bunda Holi Orang karawang asli Oke Nah Tadi kenapa Kenapa kita wajib belajar Karena kan orang tua kita Dulu nggak pakai Parenting-parenting Nggak pakai Zoom meeting-zoom meetingan Kayak gini Nggak pakai Kelas-kelas berbayar Nggak pakai Kelas-kelas parenting Aman kok Bunda Holi Jadi orang kok Bunda Wayan Armini Jadi dosen kok Gitu kan Kenapa Karena contoh Dari orang tua dulu Itu lebih bagus Tentang akhida Daripada Ilmu gadget Sekarang ini Oke Orang tua dan dulu Lebih bagus contoh Oke Makasih Bunda Nasrita Dari Bekasi Ada lagi Zaman teknologar bisa Membersiakan anak-anak Guglonya nyambung Agar zaman Oke Keren-keren jawabannya Presensi belum Ada yang presensi Nggak ada gadget Oke Karena Kompetitor orang tua Zaman dulu Itu hanya orang tua Dan guru Untuk mendidik anak-anak kita Oke Anak-anak kita itu dulu Ketika kita Kita Ketika jadi anak-anak Atau Ayah Bunda ketika jadi anak-anak Dulu Yang mendidik kita Yang memberikan nasihat kepada kita Itu orang tua atau guru Oke Sekarang yang meniasia Bukan meniasia Sekarang yang memberikan Contoh Memvisualisasi Memberikan nasihat-nasihat Baik itu baik Ataupun buruk Banyak sekali Jadi banyak kompetitor kita Dalam mengasuh Anak-anak kita Banyak kompetitor kita Dalam mengasuh Dan mendidik anak-anak kita Mereka ada mensos Mereka ada televisi Mungkin sekarang jarang ya Ada TV Mereka ada mensos Beberapa macam jenis mensos Mereka ada website Dan lain sebagainya Ayah Bunda Maka disana Ayah Bunda Disana Ayah Bunda Mereka belajar Banyak Dengan kompetitor-kompetitor kita Ayah Bunda Jadi Kompetitornya sudah banyak Kita dalam mendidik Anak-anak kita Sedangkan kita dulu Kompetitornya paling kita Menurut orang tua Kalau nggak menurut sama guru Sekarang nggak gitu Orang anak-anak nggak bisa Menurut sama orang tua Plak Dengan orang guru Plak Tapi mereka punya Ketika mereka nanya sesuatu Mereka tidak nanya ke orang tuanya Mereka cari di mensos Mereka cari di website Sangat mudah Terbukanya Dan Bapak Ibu ingat nggak Jaman dulu Acara yang paling porno Yang buka-bukaan Itu apa Kira-kira Kalau masih ingat Bapak Ibu Acara di TVRI Plora dan Pauna Sih ingat nggak Itu yang paling porno Plora dan Pauna Kalau sekarang Ayah Bunda Coba lihat deh Tidak hanya Plora dan Pauna Sinetron-sinetron Media sosial Lain sebagainya Banyak sekali Banyak sekali Akses-akses yang gampang Dinikmati oleh Anak-anak kita Dan mereka bisa jadi Menikmatinya Na'udzubillahiminzali Oke kita masuk Ini awareness juga Kita lanjut ya Kenapa kita wajib belajar Karena tadi Jamannya beda Zaman dulu Nggak ada TV Nggak ada acara lain sebagainya Nggak ada mensos lain sebagainya Zaman sekarang banyak Zaman guru Zaman dulu Yang dipanuti Yang dituruti Yang menidik itu adalah Ayah, ibu Atau gurunya Sekarang Tidak hanya ayah dan ibu Medsos lain sebagainya Internet lain sebagainya Nah Ayah Bunda semuanya Ayah Bunda yang dermata Allah Kulu mauludin yuladu ala fitroh Bahwasannya manusia itu Dilahirkan dalam keadaan fitroh Ini saya tidak akan bahas panjang Karena ini lumayan banyak materinya Oke Demi Allah ayah bunda Sebenarnya anak-anak kita Dan diri kita Ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diturunkan ke dunia ini Kita sudah di install Berbagai macam Hal-hal yang baik Kalau teori Namanya teori tabula rasa itu Kita bagaikan Kertas kosong Namun teori fitrah ini Enggak Teori fitrah ini bukan kertas kosong Tapi sudah ter install Ada pun karakter-karakter menjadi rusak Karakter etnanya ini menjadi rusak Karena faktor apa? Bisa jadi karena faktor pengasuhan Orang tuanya Bisa jadi faktor lingkungan Jadi sudah ter install Anak rajin Saya tidak akan praktekkan Biasanya di kelas saya saya praktekkan Oke Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini? Eh mohon maaf Mas Dian Berapa menit lagi ya? Mohon izin Masih sekitar 7 menit lagi Wah 7 menit lagi Oke Apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini ayah bunda? Nah ayah bunda Ingin anaknya berkualitas? Ini anaknya soleh Ayah bunda semuanya? Mau enggak? Ayah bunda boleh di chat Mau enggak? Mau Kalau mau bilang mau Kalau enggak enggak Ingin anak kita soleh ya bunda? Ingin anak kita berkualitas ya bunda? Mau Mau Banget Mau Mau Nah Bulan Ramadan ini Bulan kebenuh keberkahan Kita sedang tola bul ilmi Ketika kita tola bul ilmi Maka akan ada malaikat yang mengepakkan sayap-sayapnya Dan mengamini doa kita Mudah-mudahan ya Allah Keluarga yang hadir di sesi kali ini Kita diberikan keberkahan Dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh Serta kita menjadi keluarga yang soleh-soleh Amin Amin ya Ini karena kita tola bul ilmi Mudah-mudahan Allah mengijabah Agar putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh Amin ya Allah Ayah bunda Namun pertanyaan ini perlu ditindaklanjuti Ayah bunda ingin anak-anak yang soleh Namun Sudahkah ayah bunda soleh? Sudahkah ayah bunda Merasa dirinya soleh? Sudahkah ayah bunda melaksanakan Perintah-perintah agama? Sudahkah ayah bunda melaksanakan? Nah ada cerita ayah bunda ini Saya bagikan gambar Mohon maat Mohon izin bagi bapak-bapak yang Rambutnya sudah seperti ini ya Tidak memaksud untuk menyinggung Ayah bunda sebuahnya Ada seorang Bapak-bapak Yang kepala sudah mulai membotak Saya termasuk sudah mulai membotak Bapak-bapak itu bilang ke teman-temannya di kantor Ini kejadian nyata ya Asli kejadiannya Bapak-bapak itu bilang Woi Kalau teman-teman sudah usia 4 bulan ke atas Siap-siap Kalau tidak putih Botak Nah kalau botak Katanya Kata bapak-bapak itu Kalau botak Pakai produk X Bagus itu Numbuhin rambut Kata bapak-bapak yang botak itu Bagus banget Numbuhin rambut Lalu ada bapak-bapak satu lagi La ente Itu belum menumbuh Nomboh katanya Gitu kan Nah Bapak ibu Ayah bunda semuanya Bapak-bapak botak itu menawarkan Public speakingnya bagus banget Public speakingnya bagus banget Meyakinkan banget Bahwa produk X itu bagus Menumbuhkan rambut Ya Namun kata teman-teman yang satu lagi Ente Ngomong doang Rambutnya emang udah tumbuh Dari produk itu Mana buktinya Buktiin dulu Baru gue beli Kata dia gitu kan Nah Ayah bunda Dari cerita tadi Cerita ayah Bapak-bapak botak ini Kira-kira Bapak-bapak botak ini Kira-kira ya Kalau dia jualan Obat X tadi Ada yang beli gak Obat X penumbuh rambut tadi Kira-kira ada yang beli gak Enggak Kenapa Ayah bunda gak ada yang beli Karena gak bisa buktiin Karena dia tidak Gak bisa buktiin Ada lagi Ada lagi Kenapa gak bisa Gak ada yang beli ya Kenapa Gak bisa dibuktiin Terutama ya Karena rejekimu udah diatur Kenapa 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 ayah Rejekinya udah diatur Sama Allah Rejekinya sudah diatur Sama Allah Masya Allah Oke gak ada yang percaya Gak ada yang beli Kenapa Karena gak bisa ngebuktiin Dia jualan Jualan obat botak Tapi dia sendiri Masih botak Seperti ini Begitupun kita Ya bunda Ketika kita ingin Anak-anak kita sole Nyuruh-nyuruh Anak kita ngaji Nyuruh-nyuruh Anak kita Tadarus Nyuruh-nyuruh Anak kita Melasarkan sunah-sunah Jika kita tidak melakukannya Maka Seperti layaknya Tukang Obat botak ini Kita bagaikan orang tua Seperti orang tua Yang Yang orang botak ini Kita menjual Tapi kita tidak melakukannya Dan kita tidak membuktikannya Yuk Yuk Ayah bunda semuanya Mari kita renungi Apakah kita sudah melakukan Hal-hal baik Contohnya ketika kita frame dengan HP Apakah kita sudah bisa Memanajemen HP Di rumah kita Kapan waktunya kita megang HP Kapan kita waktunya membalas chat Tetap kapan kita waktunya Bermediososria Apakah kita sudah punya Ayah bunda Kita mengatur anak kita Jangan gini Jangan gitu Jangan gini Jangan gitu Tapi kitanya sendiri Anteng Gak pernah punya waktu dengan anak Ayah bunda Astagfirullahaladzim A-A Astagfirullahaladzim Kakak Jangan maafin HP Terus dong Adanya itu Kasian Widianya sendiri main HP Kasian-kasian Tolong Jangan main HP Ayah bunda Bagaikan Tukang obat botak ini Orang tua yang seperti itu Oke Maka dari itu Bukan anaknya doang Yang diatur Tapi Bukan anaknya doang Yang dikelola Bagaimana Memegang gadget Tapi kita Orang tuanya Serta kita keluarga Kita kelola Oke Tapi orang tua Boleh lebih Dibanding anak-anaknya Boleh? Boleh Kita kan boleh Boleh ayah bunda Tapi jangan sampai kita lagi ngelarang Tapi kitanya lagi asek Main HP Oke Kita yang ngelarang Tapi kita lagi asek Main HP Itu akan mentah Seperti tukang Obat botak ini Menawarkan Apa? Produk botaknya Produk obat botaknya Gitu ayah bunda ya Ini analogi sedikit Ayah bunda semuanya Ayah bunda semuanya Yuk Sekarang Coba nanti di cek Ini Coba nanti di cek Kapan kita biasanya Kecanduan main gadget Jadi yang saya sebutkan Kecanduan itu bukan Anak-anak dulu nih Orang tuanya Seberapa banyak Kecanduan melihat drakor Seberanya beranyak melihat chat Seberapa banyak Ini penting Ini bisnis Ini penting banget Harus dijawab Oke bisa beralasan seperti itu Tapi Apakah setiap waktu Penting untuk dijawab Apakah tidak ada waktu Untuk berasal Sama anak-anak kita Apakah tidak ada waktu Di lain tempat Apakah tidak ada waktu Harus chat 24 jam Oke Pekerja macam apa kita Bisnis main makan macam apa Kita 24 jam main HP Jadi bukan anak-anak dulu Saya tidak akan ke anak-anak dulu Kita dulu ya Manajemen HP Manajemen penggunaan gadget kita Oke lanjut dulu Ayah bunda Silahkan diselesaikan dulu Kualitas diri Boleh ikuti Ayah kata-kata bunda Ayah bunda semuanya Boleh ikuti Seperti ini Boleh Banyak bunda semuanya Seperti ini Ikuti kata-kata saya Kualitas diri saya Kualitas diri saya Sama dengan Kualitas pola asus saya Sama dengan Kualitas pola asus saya Sama dengan Kualitas anak saya Sama dengan Kualitas Kualitas Jadi kalau anak kita Sekarang seperti apa Artinya itu Mencerminkan kualitas Pola asus kita Kalau kita Kita ingin melihat Anak kita Seperti apa Misalnya tidak nurut Misalnya kecanduan Kita lihat Diri kita Apakah diri kita Kecanduan terhadap gadget Apakah diri kita Sudah nurut Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Suara saya Jelas gak mas Dian ya Mohon maaf Jelas Jelas Itu cara menghargai privasi Anak dan orang tua Misalnya ketika masuk kamar Ketok pintu Ketika kita masuk kamar Anak juga ketok pintu Karena anak punya privacy Memohon izin meminjam Ketika anak-anak punya barang Di kulkas Terus kita Gak dimakan-makan Kita mau makan Privasi anak Kita minta izin Nah ini ibu makan ya Oke Meminta maaf Dan ucapan terima kasih Nah Yang paling penting Dua poin yang di atas itu Yang sering kita lupa Kalau meminta maaf dan terima kasih Banyak sekali kayaknya Parenting-parenting Banyak sekali Para trainer-trainer Menyampaikan bahwa Sebuah maaf dan terima kasih Itu sangat penting Jadi ini harus udah clear ya Tentang maaf dan terima kasih Ini udah clear Sekarang tentang mohon izin Izin ke anak Pernah gak ayah bunda Mengambil barang anak Lalu izin Pernah gak ayah bunda Meminta izin ke anaknya Untuk melakukan sesuatu Kenapa? Agar kita melatih Konsep privacy Bahwa oh itu privacy Berarti kalau perubah privacy Itu harus dihargai Maka saya harus menghargai Privacy orang Maka sekarang banyak sekali Orang gak mau antri Maka banyak sekali orang Gak mau Pas salib-salib gitu Gak mau ngalah Karena konsep privacy Belum dilatih dari awal Nah ini nanti Masuk ke HP Nah lalu Apakah gadget ini privacy anak Nah boleh dijawab ya Apakah butuh anak SD TK SMP deh Boleh SMA Lain lagi ceritanya TK SD SMP Apakah gadget privacy anak Untuk anak TK SD Dan SMP Kira-kira Nah ya bunda Privacy bukan Boleh chat ya Bukan 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 Oke Apakah gadget privacy anak Bukan 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 Banyak yang bukan ya Lalu saya tanya Anak SMA Yang anaknya udah SMA Apakah bagi anak SMA HP privacy anak Iya katanya Oke Iya Bukan Ada yang bilang bukan juga Oke ya Untuk anak SMA Tergantung usianya ya Kalau saya tergantung Tapi kalau sebenarnya Bukan tergantung usia Tergantung kita mengkalibrasi Emosi anak kita Apakah kita udah melihat Anak kita kalibrasi ya Kelihatan kalibrasinya Oke anak di atas 18 Kalau pakai usia Boleh lah 18 tahun ke atas PIPC gitu ya Oke Iya Anak TKS DSMP Apakah privasi Kita lihat jawabannya Kita lihat ya Para 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 Ada lagi orang tua Orang tua tidak kuat Menolak keinginan anak Misalnya Kalau gak dikasih HP Anak saya marah Kang Habis gimana Kalau gak dikasih TV Anak saya ngamuk Kang Habis gimana Kalau gak dikasih HP Anak saya ngamuk Kang Tapi gimana Kalau anak saya Gak dikasih HP Anak saya Banting-banting Barang Kang Lalu Apakah kita akan Menyerah Dengan cara Anak-anak yang Marah-marah Ngambak-ngambak Banting-banting Barang Untuk anak Usia TKS Sampai SMP Apakah kita akan Menyerah Oh tentu tidak Ayah Bunda Jawabannya Tentu tidak Seperti obat Tentu tidak Oke Bunda Nah Kita lihat ya Para Ahli-ahli Ataupun Para CEO Ataupun Para pendiri-pendiri Perusahaan teknologi Steve Jobs Steve Jobs Dan Bill Gates Justru larang Anak pakai gadget Mereka ada yang Tukang ngejualin Larang anaknya pakai gadget Kenapa kira-kira Ini kan Ini yang punya Apple Ini yang punya Microsoft Oke Mereka aja Ngelarang anak-anaknya Main gadget Kita Bukan ahli yang Membuat Kita bukan Ahli yang teknologi Tapi kita Membebasin Kadang-kadang Anak-anak kita Menggunakan gadget Nah Ayah Bunda semuanya CEO TikTok Sendiri nih Malah larang Anak-anaknya Main TikTok Ayah Bunda CEO TikTok ya Ngelarang anak-anaknya Main TikTok Baru lagi Nah Ini ayah Bunda Saya akan Nah ini ayah Bunda Ini Good Habit Di dalam Keluarganya Bill Gates Tapi ini Kayaknya sebelum Perceraian Kita Terlepas Tentang cerita Perceraiannya Di keluarganya Bill Gates Anak-anak Melarang anaknya Memiliki handphone Sebelum usia 14 tahun Oke 14 tahun Usia SMPK 3 Berarti ya Oke Membatasi waktu Screen time Waktu lebih banyak Bersama keluarga Jadi Melihat screennya itu Dibatasi Screen di TV Maupun screen di HP Screen di laptop Tidak ada handphone Pada saat makan Dibikin Boleh sama Silahkan aja Boleh Boleh beda Boleh juga Nah ini adalah Salah satu contoh Membuat Good Habit Good Habit Dari Para bos Pemilik perusahaan gadget Contohnya Keluarga Bill Gates Nah ini ya Ini Ini adalah CEO startup James Steyer Nah dia itu Mereka Mendapatkannya Ketika sudah masuk Ke sekolah atas Dan hanya terbukti Jika sudah mampu Mengendalikan dirinya Seorang CEO Startup teknologi Jadi kalimatnya ini Mampu mengendalikan dirinya Ya bunda Siapa yang Libertau Kita orang tuanya Mengkalibrasi Aku gak tau kang Berarti kita gak deket sama orang tu Berarti PR pertama adalah Deket dulu Nanti kita lihat PRnya ya Nah Jadi apakah gadget privasi anak Aya bunda Untuk anak TKSD SMP Bukan Bukan Ya Anak TKSD SMP Gadget bukan Privasi mereka Oke Lanjut ya Nah bagaimana mengelola Penggunaan gadget Pada putra-putri kita Ada tiga How to Tiga langkah Bagaimana Bukan tiga langkah Tiga Tiga cara Tiga hal yang harus dilakukan Pertama Kopas Kopas itu apa Kopas itu adalah Komitmen pasangan Yuk Nanti buat PR ya Kalau ada PRnya nih Karena waktunya sedikit Gak ada PR ya Biasanya di kelas saya itu Kadian Dua minggu Nanti dikasih PR PRnya itu diposting di grup WA Nanti Nanti ada kelas lagi itu Di lima hari kemudian Nanti ada lagi kelas lima kemudian Untuk mengecek PRnya Dan cerita dari Para ayah bunda Kerasanya seperti itu Nah kopas ini Komitmen pasangan Komitmen pasangan ini Ayah bunda apakah Sudah satu Komitmen nih Jangan-jangan Ayahnya ngelarang Bunda-bundanya ngebebasin Bunda-bundanya ngelarang Ayahnya ngebebasin Oke Yang pertama adalah Kopas Sebelum ayah bunda Membuat aturan Sebelum ayah bunda Melarang Sebelum ayah bunda Membatasi Pasangan dulu Dikomitmenkan Oke Biar tidak ada Bias Pendidikan Tidak ada Bias Informasi Tidak ada Double Matahari kembar Biar tidak ada Apa namanya Dualisme Kepemimpinan Tidak ada dualisme Kepemimpinan Bukan pimpinan ayah Kepemimpinan ibu Dualisme Maka Komitmen pasangan Penting banget Yang keduanya adalah Caranya gimana Biasanya saya PRkan PRnya itu Ada ngobrol sama pasangan Biasanya saya PRkan Ngobrol sama pasangan Fotonya di grup Ya udah ngobrol ya Biasanya gitu Mas Dian Kalau di training saya Saya kasih PR Nanti ngobrol sama pasangan Ya foto Hasil ngobrolnya Ngobrol hari pertama apa Ngobrol hari kedua apa Ngobrol hari ketiga apa Kang saya canggung Saya jarang ngomong-ngomong kayak gini Ya ini Momennya Momen ngobrolnya Kalau udah lama Gak pernah ngobrol-ngobrol Tentang bagaimana Membangun keluarga ini Yuk Momennya nih Momen Ramadan ini Silahkan Komitin lagi dengan pasangan Batasi apa Batasannya apa Bikin tadi Good habit tadi Yang keduanya adalah Temfei Kalau bahasa Sundanya Tempe Bahasa Sundanya Tapi ini temfei Oke Temfei ini apa Temukan frekuensi Frekuensi apa Frekuensi kita Dengan anak kita Caranya gimana Kok ini satu semua ya Gak ada duanya ya Saya salah edit Ini yang kedua Tempe Temukan frekuensi Oke Yang kedua Temukan frekuensi Caranya gimana Kayaknya gak bisa dibahas di sekarang Kita akan bahas di sesi Nanti lagi lah Yang ketiganya adalah Banggobit Banggobit apa Banggobit apa tadi ya Seperti Seperti Apa tadi namanya Bill Gates tadi Banggobit Bangun Good habit Banggobit ini Bangun Good habit Apakah ada good habit Di keluarga kita Yang sudah kita bangun Oke Oh gak kan Berjalan begitu aja Nah kita rancang Good habitnya Good habit Di perhapean Good habit Di pertelevisian Good habit Di tempat makan Good habit Apa yang mau dibangun Disusun Nah biasanya PRnya itu Membangun tuh Kayak SOP Gitu Kak Dian Jadi kayak SOP Kak Dian Dibikin Nah nanti Itu di PRkan Biasanya Oke Ayah Bunda Nah ini Coaching Parent Untuk bulan Syaawal nanti Insya Allah Ada promo Silahkan hubungi nomor ini Bagaimana kita mengikuti nanti Kelas Coaching Parent Ya Coaching Parent Nah ini Tidak seperti training biasanya Ayah Bunda Ini seperti coaching Jadi saya akan Biasanya Kita tumbuhkan sesuai Dengan kedaulatan Karakteristik keluarga masing-masing Karena kan beda-beda ya Keluarga ya Gak bisa disamakan Oke kita akan Nanti akan belajar disana Tentang TMV Tentang Banggobit Dan tentang Yang pertama adalah Cokopas Oke terima kasih Saya serahkan Ke Kak Dian